Sorotan berikutnya pekan ini saudara, jelang tri hari suci pascah, tim detasmen B Brimo Poldajatim melakukan sterilisasi gereja besar di kota Malang. Pengamanan jelang ibadat juga akan diperketat menjadi dua lapis. Kamis siang, tim detasmen B Brimo Poldajatim serta anggota Sabara Polresta Malang Kota melakukan sterilisasi di lima gereja besar di kota Malang. Sterilisasi dilakukan jelang pelaksanaan tri hari suci pascah. Penyisiran dilakukan tim jibom ke seluruh bagian dan sudut gereja, mulai dari tempat ibadat, mimbar, hingga bagian korden, almari, serta ruangan lainnya. Menurut Kepala Subbagian Pengendalian Operasional Polresta Malang Kota, AKP Sutomo, saat ditemui usai sterilisasi di gereja YHS di Jalan Tenaga Kota Malang, sterilisasi dan pengamanan dari kepolisian dimaksimalkan. Terlebih, baru saja terjadi aksi teror bom di gereja katedral Makassar. Kepolisian ingin agar umat tetap nyaman beribadat dan merasa terlindungi. Ini sesuai dengan standar atau SOP yang ada di kepolisian, jadi kita sebelum tempat yang digunakan, kita sterilisasi baik yang dari luar, tadi sudah kita artikan bersama oleh K9, di dalam tadi secara intensif oleh rekan-rekan dari jibom Porda Jawa Timur. Seluruh tempat yang dimulakan ada nyimpan barang-barang yang disurigai, maka akan diteliti dengan baik, baik dengan menggunakan metal detector, menggunakan kaca, maupun secara manual. Pihak gereja sendiri menyampaikan akan menambah pengamanan sebanyak dua lapis. Jumaat akan melalui screening metal detector sebanyak dua kali, saat tiba dan sebelum masuk gereja. Selain itu, seluruh keamanan internal gereja juga akan dimaksimalkan untuk penjagaan. Dari peristiwa kemarin kan baik secara psikis atau rasa aman, bagi jemaah sendiri kan pasti ada kekhawatiran, tapi upaya yang kami lakukan adalah salah satunya, kami juga bekerjasama dengan pihak keamanan setempat, misalnya Polres atau Polsek, untuk sebelumnya seperti yang tadi dilakukan yaitu clearing atau apa tadi? Sterilisasi. Ya, sterilisasi setelah ini tidak ada yang masuk, kecuri langsung besok ibadah, dan selain itu kami juga sudah memberitahukan kepada jemaah sendiri agar bisa beribadah dengan tenang untuk esoknya. Total untuk pengamanan, ada 500 personel dari Polresta Malang Kota yang disiagakan penuh selama trihari suci pasca. Hilda Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Kompas TV Malang, Jawa Timur. Dari Youtube channel Kompas TV. Terima kasih, sampai jumpa.